Intro Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ini berkenan meluangkan waktu untuk bisa bincang-bincang. Jadi ini bincang-bincang bukan seperti wawancara. Jadi kita relax-relax saja apa yang kira-kira manfaat untuk kita bahas insyaallah. Alhamdulillah. Ini memang sudah tercita-cita dari kecil tidak mas? Untuk jadi ketua MPR begini. Kita tidak dari kecil hanya ingin jadi suami yang baik bagi istri dan bapak yang bagi baik buat anak-anak. Itu aja ya kita. Waktu kecil itu cita-citanya apa? Hanya ingin itu aja. Lebih simpel ya. Ya. Tidak hidup tidak lapar. Hujan tidak kehujanan. Itu aja. Jadi sederhana. Saya adalah memandang hidup ini. Sehingga dalam perjalanan saya mengalir saja. Tapi yang pasti saya punya prinsip, hagin bahwa saya harus terus-menerus memperbaiki kehidupan saya dari waktu ke waktu. Karena saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Maka tidak boleh jadi sederhana lagi ke depan. Harus lebih maju. Itu aja. Masya Allah. Sama prinsipnya kalau gitu Pak. Saya juga punya prinsip namanya hari-hari itu PDLT. Apa ya? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Halilai ta'ala ya. Cocok berarti ya. Karena ancaman bagi kita kan bukan dari siapa-siapa. Kecuali dari keburukan kita sendiri. Maka hancur segera perbaiki. Dan kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik ya sederhana. Lakukan saja yang terbaik dengan ikhlas. Alhamdulillah. Jadi karir, Mak, ngalir begitu aja ya. Ngalir begitu aja. Iya, iya, iya. Kita membangun jaringan. Kedua suawasan. Kemudian kalau hari ini kita sama setiap kemarin berarti enggak ada kemajuan. Jadi harus, eh, kemuluran. Jadi harus terus, Mak. Hari ini saya harus menambah teman, dua, tiga orang. Kita harus kita kerja. Lalu dari kalangan apa, ya begitulah kita membangun jaringan, Mak. Oh, ini sabda Nabi, ya. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya dilimpahkan, andalah menyambungkan silaturahim. Jadi memang prinsipnya bersilaturahim. Begitu ya, Pak, ya? Ya, karena dari pengalaman akhir, dari pertemanan, ngobrol, jaringan, itu ketemulah usaha-usaha baru, bisnis baru, jaringan baru, kemudian apa namanya, kelompok-kelompok baru. Ya, begitulah kita. Terdengar katanya mau jadi Trisila, Ekasila, wah ini menggelisahkan bagi sebagian orang yang belum mendapat informasi yang utuh. Jadi sebetulnya bagaimana itu, Pak, informasinya itu? Ya, jadi sebetulnya dari sisi MPR, ada kebutuhan undang-undang. Bagaimana BPIP ini, badan pembinaan Pancasila ini, yang sekarang dibentuk dengan Kepres, itu ditingkatkan menjadi undang-undang. Sebagaimana itu lagi dalam bahkan lain. Seperti kita dulu BPJ, namun dalam kelaksanaannya, ternyata di lapangan itu ada berbagai perubahan-perubahan yang sangat menguatirkan. Karena kebutuhannya adalah untuk teknis mengatur pembinaan hidup. Bukan lagi memperdebatkan hidup. Kemarin bicara soal haluan. Sebenarnya pun kemudian kemarin itu, kalau tidak salah awalnya dalam prolegnas itu RUU pembinaan ideologi Pancasila, lalu kemudian berubah. RUU haluan. Nah, kecara haluan kan itu menangkut ideologi lainnya. Dan itulah kemudian masuk pasar-pasar juga yang kemudian membuat suasana kebatinan masyarakat yang berani yang tenang, hidupan beragama juga tenang, kemudian berkejolak kembali. karena historis yang Pancasila, di Prisila, di Angasila itu kan sejarah. Yang kita semakati sebagai konsensus di Pancasila adalah Pancasila. Haluan sudah lagi dimasukkan dalam penerbataan. Sudah kita dok final Pancasila, di Angasila itu. Nah, kemarin kok masuk lagi? Ya itulah kemudian. Tapi ya, alhamdulillah semua, saya mengambil hikmannya saja, ternyata rakyat kita, masyarakat kita masih aware. Bahwa kita memang selama ini Pancasila adalah yang merekatkan kita, menjaga keutuhan kita, menjaga kebenekan kita, sehingga kita tidak terkecah belah. Nah, artinya apa? Artinya, masyarakat kita peduli pada ideologi bangsa ini, yang namanya Pancasila. Makanya begitu ditakuti, gegerlah semua. Jadi itulah hikmah yang harus kita ambil lagi. Kalau ambil. Ya, benar-benar Pak. Saya juga melihatnya begitu, betapa dalam situasi yang sangat kurang kondusif saat ini, tapi kalau sudah menyangkut yang mendasar gitu, semua pihak bangkit. Dan ini adalah sebuah aset bagi negeri kita, daripada tidak peduli. Betul tidak? Betul. Ya, jadi memang kita sangat memerlukan para pemimpin yang bijaksana, yang melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang bisa menimbulkan hikmah dan manfaat, tidak hanya sekedar A dan B gitu ya. Baik, Masya Allah. Jadi tentang hikmah ini sudah mulai ada jalan keluar untuk meredakannya gitu, Pak? Ya, sementara ini kami sepakat dengan pemerintah untuk menghentikan dulu. Pemerintah dan kita semua elemen bangsa fokus saja untuk bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena saya berpandangan kalau semua elemen bangsa, pemerintah, rakyat, pembuka agama, LSM, tokoh masyarakat, tokoh parkol, itu paham dan sadar apa yang sedang dihadapi bangsa ini dalam perang atau menghadapi COVID-19, maka kita semua akan terasa ringan melalui masa-masa seluruh dunia. Jadi harapan saya ya semua satu langkah, satu sikap. Yang mahal sekarang ini saya lihat kesatuan pandang dan kesatuan sikap. Jadi dari pusat, kepala daerah, sampai ke bawah itu banyak yang tidak sejalan. Banyak yang tidak selalu ada ucapan dan tindakan. Sehingga ujung-ujungnya rakyat itu yang dihitung, ini boleh keluar kan? Ya, kalau saya sebagai rakyat biasa memang kalau ada perbedaan-perbedaan di atas itu jadi pada bingung. Dan kalau sudah bingung, unjungnya mereka mengambil sikap sendiri-sendiri, sekepikirnya. Inilah yang terjadi beberapa belakangannya, Agim, ya? Ya, termasuk ini tadi sedikit patroli, begitu bukan patroli melihat situasi, ada yang sudah merasa normal saja itu. Tidak lagi mau pakai masker, tidak lagi gumpul sama-sama. Ada pernikahan juga sudah persis saja normal. Padahal kan, mas kita masih di atas seribu ini. Bagaimana menyikap ini, Pak, yang terbayang nih? Dari MPR atau gimana? Ya, sebetulnya ini kembali kepada kesadaran masyarakat dan tugas pemerintah di semua tingkatan, apakah tingkat pusat atau keadaan, untuk terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana penularan itu, bagaimana kita melindungi keluarga kita, bagaimana kita terhindar dari penularan virus, dan bagaimana kita bersama-sama boleh bertanggung jawab untuk semata rantai virus ini akan tidak meluas dan merugikan kita semua. Anjuran, saya maaf, Pak, Agim. Ya, peran kalau MPR, ada peran seperti ini, bagaimana sikap yang hak dan kewajiban dari MPR? Saya belum paham nih, Pak, ini gimana nih situasi begini? Apa yang bisa dilakukan oleh MPR nih, Pak? Ya, sebetulnya kita hanya bisa mendorong pemerintah, dan kita juga akan memberikan contoh kepada masyarakat, biar kita melakukan apa yang kita bisa dan apa yang kita miliki, misalnya memberikan bantuan, juga rasa kekotong-kroyongan masyarakat, dan saya lihat juga nilai soliditas dan kekotongan rakyat masih bagus sekali, agar itu di tanah panah kematu, anak-anak kecil, misi katkan tabungannya, menyebabkan tetangganya yang sedang kesusahan. Ya, setelah bila dari 260 juta lebih, saya belum mendengar banyak ada tetangga yang mati kelaparan, ada satu-dua, ada tetangga yang kesusahan makan, karena semua di kampung kita ini, alhamdulillah nilai kekotong-kotongan masih tepat. Dan semua, apalagi pemerintah sudah mengalokasikan dari Rp670.000.000.000 agen, itu Rp204.000.000.000-nya itu menghantu rakyat. Karena apa, sekarang ini rakyatnya cuma dua yang ditunggu. Satu sembako, satu BLT, bantuan langsung itu naik, kan gitu. Nah, dua inilah yang kemudian pemerintah, dan sejujurnya DPR, mengalokasikan Rp204.000.000.000 dalam bentuk bansos, seperti yang sudah kita temui di kampung-kampung, bantuan apa, paket sembako, lalu kemudian bantuan langsung tunai, yang Rp670.000.000 itu, yang mungkin pelaksanaan belum merata, ya, mudah-mudahan ke depan bisa terus merata dan tepat sasaran. Kemudian bantuan subsidi untuk tagihan listrik, yang Rp450.000.000 ke bawah, yang Rp450.000.000 ke bawah, kemudian juga bantuan lain-lain. Jadi memang pemerintah sudah serius untuk menyelesaikan masyarakat. Sisi ekonomi juga pemerintah sudah mengaklisikan hampir Rp123.000.000 untuk membantu UKF. Jadi kalau UKF-UKF sekarang pada kolet, sebenarnya mereka punya hak, ada hak yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk membantu mereka. Misalnya kredit yang ditanggungkan pembayarannya, dari mulai pinjaman pokok dan bunga ditanggungkan, ada yang bunganya saja dibayar, pokoknya tetap, macam-macam. Inilah apa namanya, skemanya seperti itu. Bantuan-bantuan sudah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga bagaimana masyarakat ikut mengawasi dan ikut mengingatkan para pejabat pelaksananya di lapangan. Kadang kita masalahnya di situ, kayak gitu. Kalau kita bicara pandemi, agen, paling tidak ada empat fase yang kita lalui. Yang pertama, krisis kesehatan ini yang sudah kita hadapi sekarang. Lalu masuklah krisis ekonomi. Ini yang sedang transisi, kita masuk ke sini. Nah, kemudian krisis sosial. Nah, ini Amerika sudah masuk lebih cepat ke sosial. Dengan krisis uang kemarin, ada trigger negro dibunuh oleh komisi uang putih. Dan tinggal selangkah lagi dia menghadapi krisis politik. Kalau sudah masuk ke sini, itu sudah masuk ke pergantian kekuasaan. Nah, mudah-mudahan kita cukup sampai di fase kedua. Kita ada krisis ekonomi, lalu kita bisa mengatasinya. Itu yang kita jari. Nah, mudah-mudahan bisa kita lewati masa-mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.